Persatuan menembak dan berburu seluruh Indonesia, Kalbar, telah menyiapkan bonus untuk atlet yang meraih medali emas di Bekan Olahraga Nasional di Papua. Reward yang disiapkan yakni uang pembinaan sebesar 100 juta rupiah. Tak hanya emas, atlet menembak peraih medali lain juga akan diberikan hadiah. Bagi atlet yang meraih medali perak, dijanjikan reward sebesar 75 juta rupiah. Sementara untuk peraih medali perunggu, disiapkan uang senilai 50 juta rupiah. Ada nama-nama Kalimantan Barat yang mendapatkan tentunya medali ya, mau perak, mau kemas. Tadi kita ada itu perbakin yang wakil Kalimantan Barat adalah adriannya. Kita tadi kita patuh, kita kasih dorongan, saya bukan sederhana hadiah, tapi tantangan. Kalau adriannya sejuara, bisa membawa pedali emas, jadi kebanggaannya, kita akan kasih hadiah 100 juta. Kalau perak 25 juta, dan kalau perunggu 50 juta juga, nanti ada yang lain tadi berkomitmen, sampai ramai akan bertukung. Pemberian bonus ini sebagai motivasi agar para atlet bisa lebih semangat dan mendapatkan prestasi terbaik di pon. Tak hanya pengurus provinsi, perbakian kota Pontianak juga ikut menyiapkan reward sebesar 50 juta rupiah bagi penembak yang berhasil membawa pulang medali. Tadi kita sudah berjanji dengan salah satu atlet yang dikirim ke Papua, yaitu atlet menembak, yaitu Afganjo, di mana saya secara pribadi dan juga mungkin atas nama perbakian, itu akan memberikan hadiah, apapun mendalinya, itu 50 juta. Agar dia lebih termotivasi ya. Atlet menembak yang menjadi perwakilan kalbar untuk pon ke-20 di Papua adalah Adrian Zhu. Perbakian menyakini, Adrian memiliki peluang yang sangat besar dalam kompetisi tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.